Seorang ibu di Kenya terpaksa memasak batu untuk membohongi anaknya yang terus menangis karena kelaparan. Ibu yang diketahui bernama Penina Bahati Kitsaum merupakan keluarga yang kekurangan bahan makanan karena kesulitan mendapatkan pekerjaan saat pandemi corona. Seperti diberitakan oleh BBC, Penina Bahati Kitsaum merupakan ibu delapan orang anak yang telah menjanda sejak setahun lalu. Suaminya meninggal dunia setelah dibunuh oleh anggota geng. Bersama anak-anaknya, Kitsaum mendiami sebuah rumah sederhana dengan dua kamar tidur, tanpa air dan listrik, di kota Mombasa, kota terbesar kedua di Kenya. Penina dulunya bekerja sebagai tukang cuci pakaian, namun sejak pandemi corona, ia kesulitan mendapatkan penghasilan. Menurut laporan NTV, perempuan ini nekat memasak batu guna membuat anak-anaknya percaya bahwa dirinya tengah menyiapkan makanan. Tetangganya, Periska memanyi menyambangi rumahnya setelah mendengar anaknya menangis. Kaget melihat kondisi penina, memanyi mengabarkan keadaan ibu ini ke media. Selain itu, memanyi membukakan rekening bank untuk Kitsaum, mengingat ibu ini tidak bisa baca tulis. Melalui rekening inilah, penina menerima bantuan yang belakangan banyak berdatangan. Mengetahui banyak pihak yang memberikannya bantuan, Kitsaum menyebutnya sebagai sebuah keajaiban. Kitsaum dan warga Kenya dengan penghasilan rendah lain mulai kesulitan menghasilkan uang sejak pemerintah Kenya mulai memperlakukan kebijakan-kebijakan guna menekan sebaran COVID-19, seperti larangan keluar masuk beberapa kota. Afrika Timur kini telah mencatat adanya 395 kasus COVID-19 dengan 17 kematian. Terima kasih telah menonton!